Hai Alhamdulillah ini di pagi hari ya teman-teman lihat di atas ada burung seperti biasa kalau pagi sama sore itu kadang ada burung ya Alhamdulillah ini aku kebiasaanku ya teman-teman kebiasaan yang setiap hari aku lakukan yaitu menyiram-nyiram tanaman Alhamdulillah ini sekitar jam 6 Alhamdulillah kegiatanku di pagi hari setelah masak menyiapkan sarapan bagusnya itu kalau nyiram itu di pagi hari ya teman-teman seperti ini jadi tanamannya seger jadi tanamannya enggak kepanasan ya aku nanti habis ini mau panen beberapa cabai baik rencananya aku mau nyambel sebenarnya aku udah nyiapin sarapan ya dibawah tapi sambalnya belum karena tadi aku menggoreng ikan itu harus ada sambalnya ya gaduannya sambal jadi aku nanti mau panen cabai sedikit Alhamdulillah lihat stroberiku mulai berbunga teman-teman bismillah aja ya semoga nanti kedepannya bisa menghasilkan ini dulu pernah menghasilkan beberapa kali tapi enggak tahu lama-lama kok mogok berbuah ya tapi Alhamdulillah luar biasa tanamannya masih bertahan dan Insyaallah kedepannya akan menghasilkan buah kembali dan ini cipulkan ku udah mulai besar dan tanamannya kemana-mana ya dia itu melebar cipulkan itu tanamannya melebar ini kursi ya teman-teman aku naik karena enggak nyampak Alhamdulillah kegiatan setiap pagi ya seperti ini ya ini bagi saya sangat menyenangkan hiburan di rumah walaupun di rumah tetap happy ya teman-teman ibu-ibu yang enggak punya lahan bisa memanfaatkan dak rumah ya atau balkon yang enggak kepakai biasanya itu kalau rumah-rumah itu kan ada terasnya dan kebanyakan itu terasnya itu pada dicor ya terus atasnya bisa dimanfaatkan seperti saya awalnya ini kan enggak kepakai terus Alhamdulillah aku punya ide terus aku manfaatkan aku nyuruh Pak tukang suruh tak buat kita enggak ya Alhamdulillah jadi deh Alhamdulillah luar biasa kalau kita berusaha niat Insyaallah bisa ya teman-teman kalau seperti ini ada tanamannya yang bermanfaatkan buat dinikmati setiap harinya jadi enggak perlu pergi ke pasar terus pergi ke pasarnya beli yang lain aja bahan yang lain aja ya kalau sayuran di rumah udah ada dan Insyaallah udah tercukupi tinggal lauknya aja sama bahan-bahan yang lain apalagi ini eh bahan-bahan mulai naik ya teman-teman terutama cabe tomat bawang merah terus bawang putih itu mulai merangkak naik jadi Insyaallah akan mengirit biaya buat belanja ya walaupun tanamannya enggak subur tapi Alhamdulillah aku hampir setiap sebuah hari bisa panen ya teman-teman dan cabe Alhamdulillah selama ini aku enggak pernah beli tinggal ambil dan metik sendiri kapanpun biasanya kalau butuh malam ya aku ambilnya malam ya jadi kapanpun eh setiap saat pokoknya setiap pagi dan sore aku mesti panen ya kadang enggak aku lihatin karena sudah sering sekali panen jadi mungkin teman-teman bosan kalau panen itu terus ya setiap hari kan aku membuat ramuan buat kesehatan buat imun ya Alhamdulillah aku sering panen tanaman herbal yang aku konsumsi setiap harinya kebetulan anak lanang anakku yang cowok itu juga ikut minum ya teman-teman pak suami aku dan anak lanang Alhamdulillah luar biasa bisa memanfaatkan lahan yang minim dan bisa menghasilkan ya teman-teman enggak usah di lahan yang luas pokoknya di pot seperti ini atau barang-barang bekas juga bisa ya Alhamdulillah lihat teman-teman ini selada ya ini selada kemarin sebenarnya aku beli selada terus eh bawahnya aku pakai buat kebab kebetulan anak lanang itu suka sekali sama kebab dan kucuknya aku tanam ya teman-teman kadang bisa tumbuh kadang juga gagal ya yang namanya berusaha ya Alhamdulillah ini ada empat selada yang aku tanam disini ini limbah dapur ya teman-teman Alhamdulillah limbah dapur bisa aku manfaatkan walaupun kadang juga mati ya kalau tumbuh ya berarti rezeki ya kalau belum tumbuh berarti belum rezeki semua aku putusin seperti itu ya teman-teman dan ini Alhamdulillah kalau enggak salah ini cabe ya cabe cabe atau tomat ya aku lupa karena biasanya kalau ada yang tua itu yang rada busuk itu tak sebarin disini Alhamdulillah pada tumbuh ya teman-teman enggak usah beli bibit lagi kalau misalkan aku pengen nanam tomat atau cabe bahan di dapur bisa diambil dan di barin seperti itu ya teman-teman nanti insyaallah tumbuh dan ini contohnya insyaallah nanti ini akan menjadi banyak ya Alhamdulillah luar biasa pokoknya yang penting niatnya ya Insyaallah nanti yang menumbuhkan Allah kalau cabe tomat itu gampang sekali ya teman-teman kalau menurut aku tapi kalau aku nanam tomat di bawah di tanah itu sangat susah sekali itu juga menurut aku ya kemarin itu aku pernah nanam di tanah itu gagal tanamannya itu keriting tapi Alhamdulillah disini tumbuh dengan baik ya walaupun enggak sempurna enggak sesubur punya nya orang-orang yang pengalaman dalam bertani tapi Alhamdulillah menurut saya saya sebagai ibu rumah tangga itu sudah luar biasa ya teman-teman disini saya itu petani awam ya alias petani dadakan yang awalnya enggak tahu sama sekali sama pertanian tapi Alhamdulillah aku hobi sekali sama tanaman apalagi tanaman yang menghasilkan kalau sama bunga sih enggak terlalu ya Alhamdulillah lumayan itu merbaiknya kemarin itu lumayan banyak ya itu udah mulai hilang itu tandanya dimakan sama burung tapi enggak papalah berbagi sama burung juga kadang juga eman-eman ya udah kemarin itu lumayan banyak yang di tengah sini tapi udah hilang Hai nanti setelah ini aku ngiram yang bawah ya teman-teman yang bawah yang sebelah sana itu pojokan sana terus yang terakhir itu bawah depan rumah itu setiap hari aku lakukan ya rutinitas ibu rumah tangga yang happy walaupun di rumah tetap happy pokoknya hiburannya cuma di rumah ya teman-teman kebetulan enggak pernah keluar paling keluarnya itu pas jemput anak wedok di pondok ya Alhamdulillah ini mungkin ini udah jam enam lebih ini rencananya juga mau tak kasih bunga ya teman-teman memang aku enggak hobi bunga tapi bunga itu diperlukan dalam berkebun ya karena rumahku ini dekat sekali sama sawah belakang sana itu sawah ya teman-teman jadi belalang kayak hewan-hewan kecil itu sering sekali menghinggap di sini jadi tanamanku kadang itu ada kayak kutu-kutunya seperti itu ya kalau jadi aku kepikiran mau tak kasih bunga biar nanti menghalang belalang lihat teman-teman bunga udah mulai cari-cari makanan dia Alhamdulillah kelihatannya udah cukup dan aku lanjut mau panen-panen Alhamdulillah panen sedikit ya teman-teman ini tanaman cabeku udah mulai berkurang ya lihat burunya itu dia udah mau kesini mungkin dia mau cari makanan lanjut ya teman-teman ini cabeku udah mulai berkurang ya lihat ini juga ada yang seperti ini kenapa berkurang karena kebanyakan ada yang layu juga masalahnya dihinggapi sama hewan-hewan tadi yang aku ceritakan enggak tahu itu hewan apa lama-lama itu layu mengering ya tapi Alhamdulillah selama ini masih cukup masih kalau buat masak sendiri masih cukup ya ini kok seperti ini ada mata nih ya seperti ini ya teman-teman keserang penyakit Alhamdulillah ini juga ada calonnya lagi ya teman-teman pokoknya kalau nanam cabe rawit enggak akan rugilah ini aku enggak bawa wadah Insyaallah akan panen setiap waktu setiap mau panen kadang malam juga panen ya biasanya kalau beli apa martabak beli gorengan kan cabenya kurang terus tinggal ambil dari depan rumah oh lihat teman-teman ini sebenarnya tanamannya gede-gedi besar-besar ya maaf ya teman-teman kadang aku bahasa Jawa masalahnya wong Jowo tulen ya lihat teman-teman seperti ini ya kebanyakan itu seperti ini nanti lama-lama itu tanamannya akan layu ya kemarin disini juga banyak ya udah tak potong ternyata itu tumbuhnya ya seperti itu lagi ya nggak tahu ini terserang apa padahal kemarin batangnya udah tak potong loh ini kok seperti ini lagi aduh aduh ini tak tanam ya teman-teman kalau tumbuh ya rezeki kalau belum tumbuh ya dicoba lagi pokoknya jangan patah menyerah ya dicoba dicoba kalau gagal pokoknya dicoba terus teman-teman lihat ini ya teman-teman ini kayak kutu-kutunya putih pokoknya seperti ini ini lama-lama nanti akan layu dan akhirnya mati ini harus dipotong ya tapi aku ini harus gila turun karena pak suami nggak ada pak suami di mesjid kebetulan beliau kalau sebulan sekali ikut kantaman ya jadi aku nanti akan bekerja dan menggantikan beliau dan ini harus segera turun karena pak suami nanti pulangnya siang sekitar jam 9 sampai jam 10 nunggu sampai selesai ya jadi aku harus segera turun ganti yang bawah ikuti keseruanku ya teman-teman tapi nanti di videoku yang lain aja karena ini durasinya lama sekali nanti bosan ya Alhamdulillah kita turun Alhamdulillah udah turun ya teman-teman dapet segini Tuan Aklanang Dek alhamdulillah nanti dibuat sambal ditaruh sini dulu ini udah pedas sekali ya teman-teman kebetulan kemarin aku habis panen dan teman-teman kemasi nanti dicampur selamat menikgu oke karena ��